Hai kembali lagi dengan saya konvelik disini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat ID yang lain atau sering disebut ID to you dengan ID yang lain ini kita dapat memainkan ID live dengan lebih mudah jadi bahan-bahan dapat diberikan dari ID yang lain tersebut ke ID yang utama dengan harga yang murah tentu saja dan juga kebanyakan kan nyari baja dapat didapatkan dengan mudah sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya untuk adalah ini kita bisa memelihara empat pet dengan semakin banyak pet semakin banyak pula baja yang kita dapat jadi setelah diberikan makan yang kenyang itu bisa menggali dia atau disini disebut cari nanti hadiahnya itu bisa berupa semen Hai ataupun bajak ataupun hal-hal untuk memperluas ransel saya sarankan juga setelah memberi makan harus jalan-jalan untuk jalan-jalan tersebut lebih baik gunakan kendaraan kendaraan seperti mobil karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sekali jalan-jalan tersebut nah sekarang kita masuk ke pembuatan ID lain kita harus memiliki NOX namanya disitu ada multi NOX jadi kita bisa membuka banyak NOX disesuaikan dengan kemampuan komputer semakin banyak NOX maka komputer akan semakin ngelag kalau saya itu biasa buka 2 NOX ini tampilannya kita bisa add emulator untuk menambah ID jadi kita bisa buka sebanyak-banyaknya sebenarnya tapi biasa saya buka tiga jadi dua dari komputer satu dari HP kalau anda pertama kali menginstall NOX ini di dalamnya NOX ini fungsinya seperti HP Android jadi di dalamnya ada Playstore di sini saya sudah membuka 4 NOX tapi hanya membuka 2 karena jika membuka lebih dari 2 akan menyebabkan lama dalam pemrosesan nah disini tampilannya kalau untuk yang NOX itu sudah saya install beberapa aplikasi seperti Adolive cara untuk cara untuk menginstall itu sama seperti HP Android biasa ya jadi kalian bisa ke Playstore nah disitu bisa disuruh disuruh memasukkan email playstore anda disini tampilan yang sudah jika sudah memasukkan email anda jadi sudah bisa mencari game yang ingin anda install dan bisa langsung memainkannya disini 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 juga disuruh verifikasi sebenarnya tidak perlu juga karena jika kalian mau buat ID saja dan password sudah bisa masuk nah disini jika kalian belum baru pertama kali buka NOX tampilannya seperti ini jika kalian buka Playstore kalian harus memasukkan Google Account ini alamat Gmail jadi bisa kalian pakai alamat yang sudah ada yang sudah pernah daftar ataupun membuat baru disini saya tutup aja yang NOX kedua ini sedangkan saya jalankan yang pertama untuk ID yang lain atau ID tuyul ini kalian bisa bermain di satu device juga jadi kalau misalnya kalian lagi ada di luar ataupun malas untuk menginstall NOX ataupun komputer kalian belum kuat kalian bisa membuat ID di satu komputer saja walaupun cukup ribet kalau cukup sulit ya kalau misalnya cuma satu itu kalian harus keluar dari akun yang ada dan login lagi dengan akun yang lain yang baru kalian buat terima kasih 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 kalau tidak kalau tidak salah itu level 7 jadi kalau mau transaksi bajak dan lain sebagainya usahakan level 7 dulu baru bisa melakukan hal itu di bawah level 7 sebenarnya gak bisa apa-apa paling kalau misalnya kalian ke toko dan kebetulan beruntung bisa menemukan toko ID asli bisa langsung beli banyak disitu saja untuk menambah koin disini saya login di ID yang lain jadi bukan ID utama karena jarang juga mengurus ID yang tuyulnya kadang hanya untuk transaksi kebanyakan binatangnya udah pada mati ya nah ini tampilannya seperti biasa kalau kalian bermain kalau bisa membuka dua ID bisa di kecilin layarnya jadi di satu komputer bisa kelihatan beberapa untuk mengganti account di satu HP kalian bisa klik plus terus yang gerigi-gerigi user center terus logout nah disini sebenarnya kalau sebelum masuk ID live kalian juga bisa logout jadi kita bisa klik disini yang gambar orang logout untuk logout nanti kita tampilan ini mulai sekarang itu bisa langsung mulai tapi ID nya bikin baru jadi setelah bikin dari situ kalian harus mengikatkan accountnya jadi supaya gampang kalau login lagi nah ini tampilan jadi ada beberapa banyak kalau sudah tidak pakai kita bisa stop kalau ingin menambahkan add emulator dengan ini jadi mudah ya untuk bermain di idle life terima kasih sudah menonton video dari saya sekian kalau misalnya ada request ingin tahu gitu gimana sih caranya bermain di idle life untuk hal-hal tertentu bisa komen dan jangan lupa subscribe terimakasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih